Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Mr. Randy masih di pilar keempat ya, pilar keempat jujur, amanah, dan ikhlas nah ini adalah video kedua dari pilar keempat nah kita akan membahas tentang amanah kita tahu definisi amanah itu ya amanah apa sih yang amanah itu apakah selalu titipan berupa barang tidak juga ya, jadi amanah itu kita diberikan amanah diberikan kepercayaan ini nyambung sebenarnya dengan jujur tadi ketika jujur kita mampu memegang perkataan kita, maka amanah itu juga adalah sesuatu yang diberikan kepercayaan kepada kita tidak harus berupa barang, contoh ini tip ya, handphone saya taruh handphone disini iphone, handphone saya titip ya kita jagain tuh handphone itu supaya gak hilang yaitu amanah secara sederhananya tapi amanah ini juga bisa berupa sesuatu berupa sesuatu tanggung jawab yang bukan berupa fisik bukan berupa fisik contoh oke, kita sebagai siswa berarti kita diamanahi oleh orang tua kita untuk belajar contoh misalnya di sekolah sebagai guru kebudiluhuran berarti misalnya diamanahi untuk memberikan materi kebudiluhuran dan menjadi contoh untuk 9 pilar kebudiluhuran itu dan ini berat misalnya dapat amanah lagi yaitu sebagai kepala sekolah untuk memimpin sekolah ini nah itu bentuk-bentuk amanah lalu ada lagi amanah yang lebih besar lagi yang sering kita lupakan contoh misalkan kita punya handphone baru kita punya handphone yaudah gak usah ngomong handphone baru ya handphone aja nah, handphone itu amanah apakah kita gunakan untuk kebaikan atau ketidakbaikan apakah kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat atau kurang bermanfaat karena nanti akan dipertanyakan handphonenya buat apa contoh kamu dikasih uang 100 ribu oleh orang tua kamu pakai ya buat sekolah nah, apakah kita amanah untuk sekolah yang berhubungan dengan sekolah kan bisa macem-macem bisa buat transport bisa buat jajan bisa buat beli buku bisa buat macem-macem kan yang penting berhubungan dengan sekolah nah, banyak amanah yang diberikan kepada kita karena semuanya itu titipan laptop kita punya laptop itu amanah titipan karena ketika kita meninggal nanti gak ada yang kita bawa semuanya bener gak? gak ada yang kita bawa kalau kita meninggal kita juga gak pakai baju gitu kan nah semua ini amanah yang nanti akan dipertanggungjawabkan kita punya pulpen kita punya mobil kita punya rumah kita punya laptop kita punya handphone terbaru handphonenya dua ada yang tiga itu amanah kita bisa gak mempertanggungjawabkan itu dan kita bisa gak melakukan itu untuk kebaikan oke? nah pertanyaannya apakah kita sudah amanah? yang kedua yang kedua bagaimana kita bisa tahu bahwa kita itu amanah? ya, silahkan dijawab oleh diri sendiri dan kalian boleh mengomentari video Mr. Andi ini silahkan menonton video ini lagi jika kurang paham apa arti dari amanah karena tujuan dari pilar keempat ini yang disebut amanah adalah kita benar-benar bisa memaknai dan mengaplikasikan jadi bukan cuma tahu dan ngerti tapi meresap sampai kita melakukan nah, ilmu itu itu yang bermanfaat ilmu yang bermanfaat kalau ilmu kita tidak sampai aplikasi berarti ilmu kita belum bermanfaat oke? terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like dan subscribe mohon maaf apabila ada kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati